Buku ketiga. Kisah Sirase Terbang Jilid 6. Kepandaian yang diperlihatkan Hei Lampit mengejutkan semua orang. Biarpun Chong Hiong dan O.E.Y. Hei Kiat bukan ahli-ahli silat kelas utama, tapi mereka adalah jago-jago yang mempunyai nama dalam rimba persilatan. Bahwa mereka telah dilontarkan secara begitu rupa oleh perwira Buan itu adalah kejadian di luar dugaan semua orang. Sesudah menghentikan perkelahian itu, Hei Lampit segera mendekati Anteotok dan bicara dalam bahasa Buan. Kepandaian Hei Tai Jin benar-benar tinggi dan tidak dapat disusul oleh kami semua, memuji Tong Pei sesudah perwira itu kembali ke tempat duduknya. Terhadap pujian itu, Hei Lampit segera mengeluarkan kata-kata merendahkan diri. Sesaat kemudian seorang pelayan keluar dengan Nik bawa sebuah kursi Tai Suie untuk ditukar dengan kursi yang wancur. Sementara itu, sesudah menyaksikan kepandaian Hei Lampit, Si Leng To Jin, Chi Yang Bun Jin dari Kun Lun Tu merasa tidak enak dalam hatinya, karena diam-diam ia mengakui bahwa ilmu silatnya masih kalah jauh jika dibandingkan dengan perwira Buan itu. Tapi Bun Cui Ong, Chi Yang Bun Jin Cui Patsian, tetap tenang-tenang saja dengan kadang-kadang mencegup cawan arak. Sesudah ketenangan pulih, Anda otok berkata pula sesudah batuk-batuk beberapa kali. Hok Tai Suie mengundang kalian datang kemari adalah untuk menetapkan kepandaian masing-masing. Maka itu, aku mengharap bahwa kejadian barusan yang sangat memalukan tidak terulang lagi. Di sini masih terdapat dua kursi kosong yang kuharap akan diisi oleh orang-orang gagah yang benar-benar mempunyai kepandaian tinggi. Hei, jangan mengejek kau. Apa kau kira aku bukan orang gagah tulen mengomel Cong Hiong dengan suara gusar? Tapi semua orang tidak memperdulikan lagi omelan si Kate, karena mati mereka sudah ditujukan kepada dua kursi Tai Suie yang sekarang sudah terisi. Ternyata, di satu kursi sudah duduk seorang pendekai yang mengenakan jubah pertapaan warna putih dan yang diperkenalkan oleh Ante Otok sebagai Hachita Isu dari Mongolia, sedang di kursi yang saptunya lagi duduk dua orang yang muka dan dandanannya tidak berbeda satu sama lain. Alis mereka turun, mati mereka seperti mati ayam jantan yang sedang berkelahi dengan biji mati yang terletak dekat dengan batang hidung dan dengan sekelebatan saja, orang lantas menduga bahwa mereka adalah saudara kembar. Sambil tersenyum-senyum, Ante Otok berkata, dua orang gagah yang duduk di kursi itu adalah kedua Chiang Bun Jin dari Song Chu Bun di Provinsi Kwi Chiu, yaitu Nye Pot Toa dan Nye Pot Siau, Nye Lo Osu, Nye Pot Toa sama dengan Nye Tidak Besar. Nye Pot Siau sama dengan Nye Tidak Kecil. Melihat dua saudara itu yang seakan-akan pinang di belah dua, semua orang jadi merasa gembira dan mereka saling menduga-duga, bahkan ada yang berlaruh, yang mana kakak, yang mana adik. Bukan saja para tamu, malah Hokong An sendiri mengawasi kedua orang itu sambil tersenyum. Selagi orang ramai bicara, tiba-tiba satu bayangan berkelebat dan seorang wanilah berdiri di tengah gelanggang. Nona itu yang berusia kira-kira 20 tahun dan mengenakan baju kuning dengan kun hijau, berparas sangat cantik. San Hui Hang, San Kou Niu, Chiang Bun Jin dari Ngerowabun di Hang Yang Hau Seru Ante Oto. Melihat turunnya seorang wanita cantik, para hadirin jadi lebih bersemangat. Murid-murid Ngerowabun biasanya mencari nafkah dalam dunia Kang Ou dengan menjual silat dan obat-obatan, menerangkan Kwe Giok Tong kepada Ou Nui. Menurut kebiasaan partai itu yang menjadi Chiang Bun Jin harus seorang wanita. Meskipun mempunyai kepandayan tinggi, seorang pria tidak dapat memimpin Ngerowabun. Tapi apa Nona yang berusia begitu muda mempunyai kepandayan tinggi di lain saat? San Hung Hang sudah berada di hadapan kedua saudara Nien dan sambil menolak pinggang, Ia menegur, bolahkah aku mendapat tahu, di antara kalian berdua, siapa kakak dan siapa adik kedua orang itu tidak menjawab. Mereka hanya menggelengkan kepala. Nona San tersenyum dan berkata pula, walaupun kalian saudara kembar, tapi dalam persaudaraan kembar, ada yang terlahir lebih dulu ada yang belakangan, kedua saudara kembar itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Ah, aku sungguh tak mengerti sikapmu, kata pula si Nona. Sambil menunjuk kepada orang yang duduk di sebelah kiri, ia berkata lagi, apakah kau yang lebih tua orang itu menggelengkan kepala? Hui Hang menunjuk yang di sebelah kanan dan menanya pula, kalau begitu, kaulah yang lebih tua, bukan dia pun menggoyang-goyangkan kepala. Hui Hang mengerutkan alisnya. Lo Su, sikapmu sungguh mengherankan, katanya dengan suara mendengkol. Kita, orang-orang rimba persilatan biasanya tidak pernah berdusta, apakah kau kata bentak yang duduk di sebelah kanan? Siapa berdusta? Aku bukan kakaknya dan dia pun bukan kakakku, apakah kalian bukan saudara satu sama lain? Tanya si Nona. Dengan berbareng, lagi-lagi mereka menggeleng-gelengkan kepala. Semua orang heran bukan main. Dilihat dari rupa dan pakaian, terang-terangan mereka adalah saudara kembar. Tapi mengapa mereka bersikap begini aneh? San Hui Hang mengeluarkan suara di hidung. Dengan menggelengkan kepala, kalian sudah berdusta, katanya. Kalau orang mengatakan, bahwa kalian bukan saudara kembar, biarpun dipotong kepala, aku tak akan percaya hayolah. Yang mana Niai Potoa Lo Su? Titik. Aku Niai Potoa, jawab yang di sebelah kiri. Bagus, kata si Nona. Siapa yang terlahir lebih dulu, apakah kau, apakah dia Niai Potoa mengerutkan alisnya? Nona, mengapa kau begitu rewel tanyanya dengan suara mendengkol? Kau bukan ingin mengikat famili dengan kami berdua saudara, perlu apa kau begitu melihat Tui Hang menepuk-nepuk tangan dan tertawa geli? Aha. Sekarang kau sudah mengaku, bahwa kalian berdua adalah saudara, katanya. Benar, memang benar kami bersaudara, tapi bukan saudara kembar, kata Niai Potoa. Aku tidak percaya, kata Niai Potoa. Tapi si Nona masih saja tidak merasa puas. Persaudaraan kembar sedikit pun tiada jeleknya. Mengapa kau terus menyangkalnya, katanya? Kedua saudara itu berdiam sejenak dan kemudian Niai Potoa berkata, Kalau kau sangat ingin tahu hal-halnya kami, kami pun bersedia untuk memberitahukannya. Tapi kami mempunyai serupa peraturan. Siapa saja yang sudah mendengar rahasia kelahiran kami, dia harus menerima tiga pukulan dari aku dan saudaraku. Jika dia tidak mau dipukul, boleh juga ditukar dengan berlutut tiga kali di hadapan kami berdua, karena didorong dengan rasa heran yang sangat besar. Si Nona jadi nekat dan berkata seraya mengangguk. Baiklah, kalian beritahukanlah kepadaku, katanya. Kedua saudara itu bangun berdiri dengan gerakan yang sangat bersamaan. Aha! Lihatlah seru Wihong. Setan pun tidak percaya bahwa kalian bukan saudara kembar. Sekonyong-konyong kedua saudara itu mengeluarkan tangan mereka dari dalam tangan baju dan dengan serentak terlihat berkelebat-kelebatnya sinar remas. Ternyata, dua puluh jari mereka disarungkan dengan bida-bida lemas yang panjang tajam dan dapat digunakan sebagai senjata untuk mencengkeram busuh. Mendadak, tangan mereka menyambar ke arah Wihong yang jadi kaget bukan main dan buru-buru melompat ke samping. Bikin apa kau membentak si Nona? Semenjak dilahirkan, kedua saudara itu belum pernah berpisahan dan dalam ilmu silat, mereka dapat bekerja sama seerat-eratnya, yang satu membantu yang lain dalam pembelaan diri dan serangan-serangan yang sudah dilalih selama bertahun-tahun. Maka itu, tidaklah heran, dalam sekejap San Hwihong sudah jaluh di bawah angin lah hanya dapat membela diri, tanpa mampu membuat serangan membalas. Para penonton lantas saja mulai berteriak-teriak. Tidak adil. Tak malu. Dua lelaki mengerubuti satu perempuan teriak seorang. Si Nona tangan kosong kau berdua menggunakan senjata. Ah! Lebih-lebih tak tahu malu, seru yang lain. Saudara kecil. Bantulah Nona itu. Mungkin ia akan sangat berterima kasih kepadamu. Hahaha teriak orang ketiga. Tiba-tiba, sambil mengeluarkan seruan tertahan, kedua saudara itu melompat keluar dari gelanggang dan mereka mengawasi ke arah hokongan, dengan sorot metugirang dan kagum. Semua orang lantas saja menengok kejurusan yang diawasi mereka. Ternyata, dengan paras muka berseri-seri, menteri pertahanan itu sedang bicara bisik-bisik dengan dua bocah yang dicekal dengan kedua tangannya. Tak bisa salah lagi, kedua bocah itu, yang mukanya tampan dan mirip satu sama lainnya, adalah saudara kembar. Dengan demikian dalam ruangan itu terdapat dua pasang saudara kembar, yang sepasang tampan, yang lain jelek. Melihat begitu, kecuali dua orang, para tamu jadi merasa gembira sekali. Dua orang yang tidak lurut bergembira bahkan kaget dan berkhawatir adalah Houwi dan Lengso yang segera mengenali, bahwa kedua bocah itu bukan lain daripada putra-puteranya Mahit Hong. Mereka mengerti, bahwa dengan direbut pulangnya kedua anak itu, rahasia mereka sudah menjadi bocor. Dengan lirikan Mahit Lengso memberi isyarai kepada kakaknya, supaya mereka segera mengangkat kaki. Houwi manggut-manggutkan kepala sambil berkata dalam hatinya, Jika rahasia sudah bocor, musuh tentu sudah siap sedia. Jalan satu-satunya ialah bertindak dengan mengimbangi selatan, sementara itu, Niepot Toa dan Niepot Siaw mengawasi kedua bocah tersebut dengan metel, terlongong-longong. Nonasan tertawa seraya berkata, kedua bocah itu manis sekali. Apa kalian mau mengambil mereka sebagai murid? Pertanyaan itu kena betul di hati mereka. Dalam rimba persilatan, murid memilih guru, tapi guru pun memilih murid untuk mengangkat naik derajat rumah perguruan atau partai. Dalam kalangan Song Cubun, untuk mendapat hasil yang sebaik-baiknya, ilmu silat partai tersebut harus digunakan oleh dua orang yang dengan bekerja sama seerat-eratnya. Memang benar, seorang guru Song Cubun dapat memilih dua murid bukan saudara dan kemudian melatih mereka bersama-sama. Tapi sebaiknya jika bisa didapat dua saudara, apalagi dua saudara kembar yang jalan pikirannya hampir bersamaan, supaya dalam pertempuran kerjasama itu dapat terapai sebaik-baiknya. Maka itulah, semenjak dulu, partai Song Cubun selalu mencari dua saudara kembar untuk dijadikan murid yang akan mewarisi dan memimpin partai tersebut. Demikianlah begitu melihat kedua putra Ho Kong An, yang berparas tampan dan menunjuk bakat luar biasa, Nye Pot Toa dan Nye Pot Xiao jadi seperti orang kesima dan sesaat itu juga, mereka segera mengambil keputusan untuk merebut kedua bocah itu guna dijadikan murid. Di lain pihak, sambil tersenyum-senyum, Ho Kong An berbisik di kuping kedua putranya, lihatlah kedua suhu itu. Mereka pun saudara kembar. Lihatlah, muka mereka sangat bersamaan satu sama lain. Apa kau bisa menebak, yang mana kakak, yang mana adik sesudah berhasil merebut pulang kedua putranya, Ho Kong An girang bukan main dan melihat kedua saudara Nye itu, dalam gembiranya, ia segera memerintahkan seorang Nye untuk mengajak kedua putranya datang ke ruangan perjamuan, supaya mereka pun dapat menyaksikari macamnya kedua saudara Nye. Mendengar pertanyaan Seng Ayah, sesudah mengawasi beberapa saat, kedua anak itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Sekonyong-konyong, sambil membentak keras, kedua saudara Nye itu menerjang ke arah Ho Kong An dari kiri dan kanan. Ho Kong An terkesiap, sedang dua Wiesu yang berdiri di sampingnya segera melompat untuk menyambut musuh. Tapi gerakan kedua saudara itu aneh dan cepat luar biasa. Selagi lari menerjang, Nye putranya yang di sebelah kiri mendadak membelok ke sebelah kanan, sedang Nye putranya yang di sebelah kanan membelok ke kiri. Dengan membelok begitu, kedua Wiesu yang coba menyambutnya jadi ketinggalan di belakang dan mereka terus menerjang Ho Kong An. Begitu berhadapan, dengan berbarang mereka menendang kaki kursi, sehingga menteri itu lantas saja jatuh terguling bersama-sama kursinya. Dalam sekejap keadaan jadi kacau. Para Wiesu kaget dan gugup, ada yang coba mencegat musuh, ada yang menubruk untuk membangunkan majikan mereka dan ada pula yang berdiri di depan Ho Kong An, siap sedia untuk menyambut lain serangan. Dalam keadaan yang kacau itu, cepat bagaikan kilat, kedua saudara Nye masing-masing memondong satu bocah dan lalu melompat untuk melarikan diri. Keadaan dalam ruangan itu jadi semakin kacau balau. Dengan beruntun terdengar suara gedubrakan dan empat Wiesu yang coba mencegatlah ditendang rubuh oleh kedua saudara itu, yang sambil mendukung kedua bocah itu, berlari-lari ke arah pintu. Mendadak, dua bayangan berkelebat dan dua orang mengejar secepat kilat. Mereka itu bukan lain daripada Hei Lan Pit dan Tong Pei. Begitu menyusul, Hei Lan Pit menepuk leher Nye Pot Siau, sedang Tong Pei membabat pinggang Nye Pot Toa dengan pukulan Bian Chiang yang mengandung tenaga keras dan lembek. Mendengar sambaran angin dasyat, kedua saudara itu segera menangkis. Berbareng dengan suara buk, badan Nye Pot Siau bergoyang-goyang, dukungannya terlepas dan sesudah terhuyung beberapa tindak, ia muntahkan darah. Nye Pot Toa pun mengalami nasib yang hampir bersamaan dan putra Hokongan terlepas dari pelukannya. Sesaat itu, Ong Kiameng dan Ciu Tia Ciau sudah menerjang dan merebut pulang kedua bocah itu. Sesudah menenteramkan hatinya, dengan kegusaran meluap-luap Hokongan berteriak, binatang, nyalimu sungguh besar. Beguk mereka. Hei Lan Pit dan Tong Pei melompat dengan berbareng dan menyerang dengan ilmu Kina Ciu. Kedua saudara itu yang sudah mendapat luka di dalam, tak dapat melawan lagi. Sesudah berhasil mebekuk kedua orang itu, Hei Lan Pit dan Tong Pei segera memutar badan untuk menyeret tawanan itu kehadapan Hokongan. Pada detik itulah, dari atas payon rumah mendadak melayang turun dua orang. Begitu lekas kaki mereka hinggap di lantai, lilin-lilin bergoyang-goyang dan semua orang bangun bulu romanya, seakan-akan mereka bertemu setan memedi di tengah hutan belukar. Mengapa? Karena macamnya kedua orang itu, tiada bedanya seperti setan. Mereka bertubuh jangkung dan kurus luar biasa, dengan alis yang turun ke bawah dan muka kurus panjang, seolah-olah macamnya setan bus yang kuya yang biasa mencabut nyawa manusia. Apalagi yang lebih mengherankan lagi, muka dan potongan badan mereka tiada bedanya satu sama lain, sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa mereka berdua juga saudara kembar. Dengan gerakan secepat arus kilat, yang satu menyerang Hei Lan Pit, yang lain menghantam Tong Pei. Begitu empat lengan kebentroh, tubuh Hei Lan Pit dan Tong Pei bergoyang-goyang. Sesaat itu, keadaan yang barusan kalut berubah dengan mendadak dan ruangan itu menjadi sunyi senyap, karena semua matu ditujukan kepada dua orang aneh itu. Tiba-tiba, kesunyian dipecahkan dengan teriakan Bun Cui Ong yang tajam dan menakutkan, Hei Busyang. Beg Busyang dengan lengan mereka terus menempel dengan lengan Hei Lan Pit dan Tong Pei, Kedua orang itu mengawasi Bun Cui Ong dengan mati setajam kilat. Kedosaanmu sudah luber, apa hari ini kau masih mengharap bisa melarikan diri? Kata orang yang di sebelah mendadak, dengan berbareng sehingga Hei Lan Pit dan Tong beberapa tindak dan cekalannya jadi terlepas. Kiri dengan suara dingin mereka mendorong keras, Pei terhuyung ke belakang terhadap kedua saudara Nihie. Tong Pei dan Hei Lan Pit ingin menyerang pula, tapi kedua orang itu sudah menghadang di depan kedua saudara Nihie dan orang yang berdiri di sebelah kanan berkata dengan suara nyaring, Kami berdua sebenarnya tidak mempunyai sangkutan apapun juah dengan kedua saudara ini, tapi mengingat sama-sama anak kembar, kami turun tangan untuk menolong mereka, hampir berbareng, orang yang berdiri di sebelah kiri mengangkat kedua tangannya seraya berseru, kakak beradik Siang Hek Cie dan Siang Pek Cie dari Ang Hoa Hwee memberi hormat kepada orang-orang gagah di kolong langit, Hei Lan Pit dan Tong Pei sebenarnya ingin menyerang pula, tapi begitu lekas mendengar dua nama itu, mereka terkesiap dan lantas mengurungkan niatnya. Di lain saat, dengan sekali menoto lantai dengan kaki mereka, kedua saudara itu sudah melompat ke genteng sambil memondong Nihie Pot Toa dan Nihie Pot Siaw. Kaburnya mereka disusul dengan beberapa jeritan kesakitan di atap gedung dan semua orang tahu, bahwa jeritan itu keluar dari mulutnya para Wiesu yang telah dirubuhkan oleh kedua jago Ang Hoa Hwee itu. Beberapa saat kemudian, Hei Lan Pit dan Tong Pei merasa telapak tangan mereka gatal-gatal sakit, dan begitu melihat, mereka mengeluarkan seruan tertahan, karena telapak tangan mereka sudah berwarna ungu hitam. Dengan segera mereka ingat, bahwa pukulan Hek Si Chiang, pukulan pasir hitam, dari Si Coan Song Hiap, dua pendekar dari Si Coan Barat, bukan main lihainya. Nama Hek Busiang dan Pek Busiang sudah didengar mereka selama puluhan tahun, tapi baru sekarang mereka bertemu Muka. Dalam mengadakan pertemuan para Chiang Bunjin, salah satu tujuan Hokongan adalah untuk menghadapi orang-orang gagah dari Ang Hoa Hwee. Tapi di luar dugaan, Siang Siang Teh sudah keluar masuk selama pertemuan masih dilangsungkan, seperti juga gedung Hokongan tidak ada manusianya. Maka itu, dapatlah dibayangkan rasa gusar dan kecewanya pembesar itu. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, dengan mata melotot ia mengawasi orang-orang yang duduk di kursi Tai Suiei. Tai Tai Sian Su tetap duduk sambil menunduk dengan sikap tenang, Bu Cheng Chu juga tidak bergerak, sedang Buncu Iong berdiri tegak dengan mata mengawasi ke tempat jauh. Dari parasnya yang pucat pias, dapat dilihat bahwa ia sedang berada dalam ketakutan yang sangat hebat. Semua kejadian itu sudah disaksikan Owee dengan rasa syukur dan girang. Nama Ang Hoa Hwee sudah membuat jantungnya memukul lebih keras dan dengan rasa kagum, ia melihat kera bagaimana kedua saudara Siang itu malang melintang sesuka hati dalam ruangan pertemuan, sehingga tanpa merasa, ia berkata dengan suara perlahan, itulah baru orang gagah San Hoi Hang menonton peristiwa itu dengan berdiri di pinggiran. Sesudah kedua saudara Siang berlalu, dengan rasa heran ia mengawasi Buncu Iong yang masih berdiri seperti orang kesima. Ia merasa geli dan lalu mendekati. Kau duduklah, katanya sambil tertawa dan mendorong orang Siboan itu. Setan bus yang kuye sudah kabur jauh sungguh tak dinyana, begitu tersentuh, begitu tubuh Buncu Iong rubuh di lantai, tanpa bergerak lagi. Nonasan terkesiap dan buru-buru berjongkok untuk menyelidiki. Dan hatinya mencelos, karena Buncu Iong ternyata sudah putus jiwa. Mati. Dia mati lantaran kaget riaknya. Karuan saja keadaan lantas berubah kalut dan semua orang bangun dari tempat duduknya untuk melihat orang gagah itu. Kwee Chiam Puee, apakah Buncu Iong seorang jahat? Tanya Owui. Jahat, sangat jahat, jawabnya. Menipu, merampok, memperkosa wanita baik-baik dan lain-lain perbuatan terkutuk. Sebenarnya tak pantas aku bicara jelek tentang orang yang sudah meninggal dunia. Tapi bukti kejahatannya sudah terlalu banyak dan sedari dulu, aku memang sudah merasa bahwa ia tak akan mati dengan baik-baik. Hanya tidak dinyana, dia mampus karena ketakutan. Hahaha mungkin sekali kedua saudara siang itu sudah mencari di dalam tempo lama, menyelak seorang lain. Ya, kata si kakek. Hampir boleh dipastikan orang si Bun itu dulu pernah dihajar oleh siang siai Heng Pee dan diampuni sesudah dia bersumpah. Dan hari ini mereka bertemu lagi, selagi mereka beromong-omong, sekonyong-konyong berjalan keluar seorang tua yang pada pinggangnya tergantung sebuah kantong tembakau yang berwarna hitam. Ia menghampiri jenazah Bun Cui Ong dan berkata sambil menangis, Bun Gye Tee, Tidak dinyana hari ini kau binasa dalam tangannya sebangsa tikus, mendengar si Coan Song Hiap dinamakan sebagai sebangsa tikus, Ong Hui mendongkol dan berbisik, Kwee Chiang Pooe, siapa orang itu dia si siang kuan bernama Tia Tseng, Chiang Bun Jin Partai Hian Chiei Bun Dikei Hang Hu, jawab si kakek. Dia memberi gelarian Hei San Jin kepada dirinya sendiri dan bersama Bun Cui Ong, mereka menggunakan gelarian Chiu Jiei Sian, dua dewa, tembakau dan arak. Ong Hui mengawasi orang itu yang pakaiannya kotor dan pinggangnya terselip sebatang pipa panjang, Hun Cui, yang aneh buatannya dengan kepala pipa sebesar manggok. Dewa apa kata Ong Hui sambil tertawa? Lebih tepat jika dinamakan setan tembakau, sesudah menangis beberapa lama sambil memeluk jenazah Bun Cui Ong, siang kuan Tia Tseng bangun berdiri dan mengawasi San Hui Hang dengan mati melotot. Mengapa kau binasakan Bun JTE bentaknya? Si Nona jadi gelagapan. Eh eh, mengapa kau kata begitu? Terang-terangan dia mati karena ketakutan, omong kosong teriak si tua. Mana bisa orang sedar bugar mati lantaran ketakutan? Hu-hau. Tak salah lagi, kaulah yang sudah turunkan tangan jahat terhadap adikku, sebabmu sabab mengapa siang kuan Tia Tseng sudah menuduh membuta Tui adalah karena jika sampai tersiar warta, bahwa Bun Cui Ong binasa lantaran ketakutan, partai Tui Patsian tidak dapat mengangkat kepala lagi dalam merimba persilatan. Di lain pihak, jika seseorang binasa dalam tangan lawan, kejadian itu sama sekali tidak menurunkan derajat partainya. Hui Hang yang belum mempunyai banyak pengalaman, tidak mengerti latar belakang fitnahan itu dan dalam gusarnya, ia berteriak, aku dan dia sama sekali tidak mempunyai permusuhan apapun jua. Ribuan mati dalam ruangan ini menjadi saksi, bahwa adikmu mati lantaran kaget atau ketakutan, baru habisi nona memeladiri, Hachi Taisu yang sedari tadi duduk di kursi Taisu IE tanpa mengeluarkan sepatah kata, tiba-tiba menyelak, tidak, nona itu memang tidak turunkan tangan jahat terhadap adikmu. Aku telah menyaksikan dengan mati sendiri. Begitu lekas kedua setan. Itu datang, aku dengar Bun Nia berteriak, Hek Busyang. Pek Busyang lah bicara dengan suara luar biasa nyaring dan waktu mengucapkan perkataan Hek Busyang, Pek Busyang, suaranya seolah-olah menggetarkan seluruh ruangan. Semua orang tertegun dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Hachi yang tidak mengerti mengapa mereka tertawa, lantas saja berteriak, apa aku bicara salah? Romen kedua setan Busyang itu sangat menakutkan dan tidak heran jika ada orang mati karena kaget. Kalian tidak boleh menyalahkan nona itu. Nah, dengarlah apa yang dikatakan oleh Taisu itu, kata San Hui Hong. Dia mati sebab kaget dan sedikit pun tiada sangkut pautnya dengan aku. Sementara itu, Siang Kuan Tia Tseng sudah mencabut sebatang huncue, pipa panjang, dari pinggangnya, memasukkan tembakau di kepala pipa dan kemudian menyulutnya. Ia mengisapnya beberapa kali dan mendadak, mengepulkan asap tembakau ke arah nonasan perempuan hina bentaknya. Terang-terang kau yang membunuh orang. Tapi kau masih tetap coba menyangkal, si nona buru-buru melompat mundur, tapi haidungnya sudah mengendus sedikit asap dan kepalanya lantas saja pusing. Mendengar cacian perempuan hina, ia tak dapat menahan sabar lagi. Setan tua bentaknya. Apa kau kira aku takut padamu? Kau menuduh aku yang membunuh dia. Baiklah. Aku akan mengambil juga jiwamu, Seraya berkata begitu, sambil mengirim pukulan gertakan dengan tangan kirinya, ia menendang pinggang siang keantiat seng. Tua bangka teriak haci huwes hiyo. Jangan kau menuduh membuta tuli. Bunnya mati karena kedua setan itu, mendengar pendepak itu, yang pada hakikatnya seorang jujur dan pulos, tak hentinya menggunakan istilah setan. Untuk si coan song hiap, Owui jadi mendongkol dan ingin sekali mendapat kesempatan untuk memberi sedikit ajaran kepadanya. Tiba-tiba, selagi Owui mengasah otak, dari sebelah barat ruangan itu muncul seorang sastrawan muda yang langsung menuju ke arah Honcila berusia kira-kira 25 tahun, badannya kurus kecil, dan danannya rapi dan tangan kanannya mencekal kipas. Begitu berhadapan dengan si pendeta, ia lantas saja berkata, Toa Wosio, kau sudah membuat kesalahan dalam menggunakan satu perkataan dan ku harap kau suka mengubahnya, salah apa tanyanya. Kedua orang tadi bukan setan, tapi dua saudara siang yang dikenal sebagai si coan song hiap, jawabnya, walaupun berwajah aneh, mereka berkepandaian tinggi dan berhati mulia, sehingga mereka sangat dihormati orang dalam dunia Kang O, 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 Wigirang bukan main dan dalam hatinya lantas saja timbul ingatan untuk berkenalan dengan pemuda itu. Bukankah bunia memanggil mereka sebagai hek busiang dan pek busiang tanya haci? Dan hek busiang serta pek busiang bukan lain daripada setan-setan jahat? Tidak, bukan begitu, membantah pemuda itu. Mereka si siang dan dalam nama mereka terdapat huruf hek dan huruf pek. Maka itu, secara guyon-guyon beberapa ciampuai telah memanggil mereka sebagai hek busiang dan pek busiang. Sepanjang tauku, kecuali beberapa ciampuai yang jumlahnya sangat terbatas, orang lain tak berani menggunakan julukan itu untuk alamatnya si coan song hiap. Selagi mereka saling sahut, siang keantiat seng dan san hui hang sudah mulai bertempur. Tadi, waktu melawan kedua saudara ni ye, san hui hang agak keteter karena ilmu silat song chu bun berdasarkan kerjasama antara dua orang memang lihai luar biasa. Tapi sekarang, dengan satu melawan satu, ia dapat melayani siang keantiat seng dengan sempurna. Di lain pihak, hun chuei siang keantiat seng terbuat daripada baja dan biasa digunakan sebagai senjata untuk menotok 36 jalan darah. Tapi sebab gerakan hui hang sangat gesit, maka untuk sementara waktu, pipa panjang itu masih belum dapat menemui sasarannya. Sambil bertempur, tiat seng kadang-kadang menghisap pipanya dan menyemburkan asap tembakau dari mulutnya. Perlahan-lahan kepala pipa menjadi sangat panas dan berubah merah, sehingga lantas saja merupakan senjata yang sangat berbahaya. Sebelum tersentuh pipa, hui hang sudah merasakan hawa panas dan dalam kebingungan, silatnya mulai kalut. Sesudah lewat beberapa jurus lagi, mendadak asap yang disemburkan siang keantiat seng menyambar muka si nona dan di lain saat, badannya bergoyang-goyang, akan kemudian rubuh di lantai. Ternyata, dalam tembakau pipa tercampur bieo, obat lupa, dan siang keantiat seng dapat menghisapnya tanpa kurang suatu apa, karena ia sudah biasa dan juga sebab di dalam mulut dan hidungnya sudah terdapat obat pemunah. Si pemuda dan haciho osio yang sedang mengadung lidah, tidak memperhatikan jalan pertempuran itu. Tiba-tiba, hidung pemuda itu mengendus bebawan wangi dan sebagai seorang yang berpengalaman, ia lantas saja mengerti bahwa wangi itu adalah bieo yang biasa digunakan oleh kawanan perampok. Dengan gusar ia menengok ke gelanggang pertempuran. Sesaat itu, siang keantiat seng tengah menotok lutut si nona dengan huncu lainnya. Hui hang mengeluarkan. Teriakan kesakitan dan kunya berlubang. Sekali lagi siang keantiat seng mengangkat lagi pipanya untuk menotok pinggang nonasan tahan bentak si sastrawan muda. Siang keantiat seng terkejut dan huncu lainnya berhenti di tengah jalan. Hampir berbareng, sambil membungkuk pemuda itu sudah mencopot kedua sepatu haciho osio yang lalu digunakan untuk menjepit huncu lainnya. Dengan sekali menyentak, ia sudah merebut pipa panjang itu dan lalu mengebasnya ke lengan siang keantiat seng yang melompat sambil berteriak kesakitan dan tangan bajunya sudah menjadi hangus. Sesudah melemparkan kedua sepatu bersama huncu lainnya, si sastrawan lalu menghampiri san hui hang yang rebah dengan mat meram. Karena dilontarkan secara sembarangan, kedua sepatu itu jatuh di atas meja perjamuan sehingga beberapa mangkok sayur terbalik sedang huncu itu menyambar ke arah kue giokto. Selaka seru si kakek seraya coba menyingkirkan diri. Tapi, ia tidak keburu bergerak lagi, sebab pipa itu menyambar dengan kecepatan luar biasa. Pada detik yang sangat berbahaya, bagaikan kilat ou hui mengangkat sumpit dan menjepitnya. Semua kejadian itu, yang harus dituturkan agak panjang lebar, telah terjadi dalam sekejap mata. Para hadirin lebih dulu mengawasi dengan mulut ternganga dan kemudian bersorak-sorai. Si sastrawan tertawa dan manggut-manggutkan kepalanya kepada ou hui, sebagai pernyataan terima kasih, bahwa berkat pertolongannya, ia tak sampai mencelakakan orang yang tidak berdosa. Sesudah itu, ia mengawasi hui hang dengan alis berkerut, karena tak tahu bagaimana harus menolongnya. Di lain saat, dengan sorot metu gusar ia menatap wajah siang ke antiat sen dan membentak, keluarkan obat pemunah. Di sini orang mengadu ilmu silat, bukan mengadu racun, siang ke antiat sen tahu, bahwa kepandayan pemuda itu banyak lebih tinggi daripadanya, sehingga ia tidak berani mengumbar nafsu. Siapa menggunakan racun ia berlagak pailon? Perempuan itu terlalu lemah. Baru berputaran beberapa kali, ia sudah mabuk. Kau tidak boleh menyalahkan aku, sekonyong-konyong, dari sebelah barat ruangan itu muncul seorang wanita setengah tua yang punggungnya bongkok dan tangan mencekal secawan arak. Sambil menghampiri ia menghirup arak dan begitu berhadapan dengan hui hang, ia menyemburkan arak itu ke muka si nona. Apa itu obat pemunah? Tanya si sastrawan. Tanpa menjawab, wanita itu menyembur pula. Waktu ia menyembur ketiga kali, nonasan perlahan-lahan membuka kedua matanya. Aha! Coba kau lihat, seru siang ke antiat sen. Bukankah dia sudah tersadar? Kau tidak boleh menuduh orang secara membabi buta, si sastrawan mengangkat tangannya dan menggaplok. Kau mesti dihajar bentaknya. Siang ke antiat sen buru-buru menunduk dan gaplokan itu lewat di atas kepalanya. Sementara itu, seraya mengusap-usap mata, san hui hang melompat bangun. Bangsat! Kau menggunakan racun untuk mencelakakan nonamu teriaknya seraya menghantam dada tiat seng, yang dengan cepat lalu melompat ke belakang. Siang ke antiat senggusar dan heran, karena ia tidak mengerti, kira bagaimana wanita bongko itu bisa mempunahkan biegyonya yang sangat lihai. Sesudah gagal menghajar musuh, nonasan mengawasi si sastrawan seraya manggutkan kepala beberapa kali, sebagai pernyataan terima kasih. Tapi si sastrawan sendiri lalu menunjuk wanita bongko itu seraya berkata, yang menolong nona bukan aku, tapi lihaiyap, pendekar wanita, itu, aku tidak bisa menolong orang, kata wanita itu dengan suara tawar. Ia menghampiri meja ouwi, mengambil sumpit yang dicekal pemuda itu dan lalu menjepit huncue yang segera dipulangkan kepada siang ke antiat seng. Semua orang jadi haran. Siapa wanita bongkok itu? Mengapa, sesudah menolong hui hang, ia mengembalikan huncue yang siang ke antiat seng. Wanita itu yang rambutnya deuk, mukanya kisut dan badannya lemah, kelihatannya bukan seorang yang memiliki ilmu silat tinggi. Di lain saat, ia sudah kembali ke meja-nya dan bicara bisik-bisik dengan ouwi. Wanita bongkok itu bukan lain daripada tia lengso. Kalau bukan murid tok ciu yoong, ia pasti tak akan dapat mempunahkan dia yos yang ke antiat seng yang istimewa. Di lain pihak, haci tai su yang tidak bersepatu berteriak-teriak, Hei, pulangkan sepatuku. Pulangkan sepatuku to ahu osio, sepatumu sudah. Terbakar, kata. Si sastrawan semil tertawa. Dengan paras muka merah, haci turun dari kursi dan menghampiri meja di mana kedua sepatunya jatuh. Ternyata, sepatu itu sudah hangus separuh dan penuh kuah sayur. Karena tak ada jalan lain, apa boleh buat ia memakai juga sepatu itu dan kemudian coba mencari si sastrawan, tapi pemuda itu sudah tidak kelihatan meja hidungnya. Sementara itu, siang ke antiat seng dan san hong hong sudah mulai bertempur lagi. Sesudah gagal mencari si sastrawan, haci duduk kembali di kursi tai su i e. Bangsat! Hari ini aku sungguh sial, ia mencaci. Sesudah bertemu dengan bu siang ku i e, aku diganggu oleh siu cai ku i e, sambil menonton pertempuran, mulutnya menyomel panjang pendek. Sekonyong-konyong para hadirin tertawa terbahak-bahak. Hachi mengawasi keseluruh ruangan tapi ia tak melihat sesuatu yang menggelikan. Ia heran karena semua orang mengawasi dirinya lah merabah-rabah pakaian, tapi kecuali kedua sepatunya yang basah, tak ada apapun jua yang luar biasa. Hei! Mengapa kamu tertawa teriaknya? Suara tertawa jadi makin ramai. Kura-kura! Tertawa apa? Gila! Sudahlah! Aku tak usah peduli, teriaknya dengan meti melotot. Suara tertawa tetap tidak meredah, bahkan San Hui Hang, yang sedang berkelahi mati-matian, turut tertawa. Hachi jadi makin bingung. Tiba-tiba nonasan berseru, Toa Huo Shio, coba menengok ke belakang dengan terkejut. Ia melompat turun dari kursi dan memutar badan. Ternyata si sastrawan nakal sedang duduk di belakang Tai Suie sambil menggerak-gerakan kaki tangannya seperti seorang gagu. Siu Chai Kui Yee! Berani benar! Kau mengganggu! Aku mentaknya dengan gusar. Si sastrawan menggoyang-goyangkan kedua tangan. Tapi mengapa kau duduk di situ? Terima kasih telah menonton!